Siapakah umatku Saya pendeta Henry Tandianta Master of Bibliology tadi akan memberi pengajaran edukasi Alkitabiah Dalam bingkai toleransi Indonesia Pancasila toleransi Sekarang ini lagi perang walaupun sebenarnya perangnya sudah selesai Antara Israel dan bangsa Ngarab Israel lagi perang sama bangsa Ngarab Lalu saya ditanya Pak Pendeta HTD Siapa yang jadi umatku, umat Tuhan, umat Allah? Ya, siapa? Ini pengantar dulu ya Kedar Arab itu akan habis Kemuliaan Kedar Arab akan habis Di dalam Yesaya 21 ayat 16 Satu tahun dalam masa kerja prajurit sudah saya hitung Kemuliaan Kedar akan habis sebelum tahun 3000 Masei Maksudnya adalah citra atau image Ngarab Yang sekarang itu Ngarab kan kayak begitu Pokoknya kalau Ngarab itu kayak gitu Itu akan habis Kemuliaan Kedar akan habis Ya, nanti pemanah-pemanah juga hanya akan tinggal beberapa biji saja Artinya apa? Orang-orang yang gagah perkasa Orang-orang kenamaan di Tanah-tanah Ngarab Itu hanya akan 1-2 orang saja Kalau sekarang ini kan citranya Kalau Ngarab itu kan negaranya kecil Jadi dia orangnya kaya-kaya bisa beli Klub, sepak bola, beli dan lain sebagainya Tapi nanti akan pudar Ini ayat Alkitab Yesaya 16 ayat 21 Tidak bisa dibantah Pasti digenapi Pasti Jadi sebelum tahun 3000 Masei Sekarang masih 2023 Kemuliaan Kedar Ngarab akan habis Ya Lalu sekarang Israel sedang berperang melawan Ngarab Siapa yang akan tetap eksis Siapa yang menjadi umatku? Umat Tuhan Allah Siapa umatku? Umat Tuhan Allah Apakah Ngarab? No way Apakah Israel? Yes Yesus Tuhan Allah sendiri sudah berkata tentang umatku Dimulai di keluaran 3 ayat 7 sampai Wahyu 18 ayat 4 Ada ratusan ayat yang menulis tentang umatku Di perjanjian lama Umatku ya Kata ganti ku itu berlaku juga di perjanjian baru Berarti kata ganti ku di perjanjian lama Sama dengan kata ganti ku di perjanjian baru Umatku di perjanjian lama Sama dengan umatku di perjanjian baru Aku adalah Yesus Wahyu 22 ayat 16 Tidak pernah ada Aku Bapak Tidak pernah ada Aku Bapak anak Tritunggal Tidak pernah ada Tritunggal Maha Bejat Tidak pernah ada Aku Tritunggal Maha Sesat Tidak pernah ada Aku Tritunggal Maha Bejat Tidak pernah ada Aku Yesus Jadi umatku artinya Umat Yesus Di perjanjian lama Yesus Yahweh Yahweh itu nama sebutan untuk Yesus Keluaran 3.15 Di perjanjian baru Yesus itu the real name Nama di atas segala nama Filipi 2 ayat 9 Nomor 1 Di perjanjian lama Umatku itu sama dengan Bangsaku Israel Yesus Yahweh Kok Yesus Yahweh Pak Anda yang belum paham Bahwa Yahweh itu Yesus Aduh Kelaut aja deh Kelaut aja Kalian para pendeta Romo Yang belum ngerti Bahwa Yahweh itu adalah Nama sebutan untuk Yesus Kamu ke laut aja lah Jadi pendetanya Jadi Romonya ikan duyung Atau ke hutan Jadi pendeta dan Romonya Para bedes Ya Yesus Yahweh Yesus yang roh Ya Secara tegas mengatakan Yang dimaksud Umatku Adalah orang Israel Keluaran 3 ayat 10 Dan ada banyak sekali ayat Yang menulis Umatku Israel Di dalam Yuel 3 ayat 2 Yesus Yahweh Malah berkata Umatku Dan milikku sendiri Yaitu Israel Umatku juga berarti Bangsaku Yaitu Israel Zephania 2 ayat 9 Jadi very clear Yang menjadi Umatku Bangsaku Adalah Israel Oh Ternyata umat Tuhan Umat Allah itu Israel Kirain Kirain Ngarab Bukan Bukan Ngarab Umat Tuhan Umat Allah itu Israel Jadi Jadi ini lagi perang nih Israel Mengarab Kira-kira yang akan tetap Exis Siapa Israel Israel itu umatku Umat Yesus Di nomor 2 Di perjanjian baru Umatku itu sama dengan Yang percaya Yesus Allah Ini dia Kalau di perjanjian lama Yang disebut Umatku itu adalah Bangsaku Ya Umatku Orang-orang Israel Bangsa Israel Itu di perjanjian lama Sekarang kita di era perjanjian baru Yang disebut Umatku itu Yang percaya Yesus Allah Ya Percaya Yesus Tuhan Nggak laku Percaya Yesus Tuhan Tapi Allahnya Bukan Yesus Nggak laku Sebagai umatku Teritunggal Teritunggal Sekitiga itu Cuman percaya Yesus Tuhan Tapi Allahnya Bapak Nggak laku Ya 2 Korintus 6 Ayat 16 Dan Ibrani 8 Ayat 10 Yesus Tuhan Allah Berkata langsung Aku Yesus Tuhan Allah Akan menjadi Allah Mereka itu Dan mereka Akan menjadi Umatku Jadi hubungan itu Antara Allah Dengan umat Allah Dan anak Di dalam Wahyu 21 Ayat 7 Aku Akan menjadi Allahnya Dan Mereka semua Menjadi anak Jadi tidak ada hubungan Bapak dan anak Nggak pernah ada Karena Bapak itu bukan Allah 85% gereja di luar sana Mengatakan Bapak itu Allah Yang dekat Karena hubungan Bapak dengan anak Pred Melgedes Tipuan 2000 tahun Bapak itu Bukan Allah Bapak itu Bukan Allah Bapak itu Allah yang Bukan-bukan Bapak adalah Kiasan Yesus Allah Yang jadi Allahnya itu Yesus Bukan Bapak Bapak tidak pernah Bisa berfirman Bapak itu Bisu Dan tidak Pernah bisa Dibuktikan Keberadaannya Di perjanjian baru Untuk menjadi Umatku Umat milik Yesus Allah Mutlak Berhatikan 100% Harus percaya Yesus itu Allah Tentu Juga Yesus itu Tuhan Alpha Omega Maha Kuasa Seperti yang Dikatakan Yesus sendiri Langsung Di dalam Wahyu 1 Ayat 8 I am Alpha And Omega Said Lord God Which is And which was And which Is to come The Almighty Jadi Aku Alpha Omega Firman Atau Kata Tuhan Allah Yang Ada Yang sudah Ada Dan yang Akan datang Semua Bangsa Dari seluruh Jagad Raya ini Bisa Menjadi Umatku Umat Yesus Allah Asal Percaya Yesus Tuhan Allah Alpha Omega Yang Maha Kuasa Itu 85% Ngaku Kristen Tapi Bukan Umatku 85% Gereja Ngaku Kristen Doang Yang Disponsori Oleh Tritunggal Penyembah Patung Yesus Dan Penyembah Gerombolan Alah Alahan Segitiga Tentunya Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Umatku Sebab Mereka Tidak Percaya Bahkan Menolak Yesus Itu Allah Mereka Justru Percaya Pada Gerombolan Alah Alahan Jama Segitiga Dan Tritunggal Itu Salam Pendidikan Tidik Pendidikan Tidik Jelasin Mudah Bikin Merah Kupeng Betul Para Penyembah Bapak Go to Hell Para Penyembah Tritunggal Go to Hell Tidak Pernah Ada Penyembah Bapak Jadi Umatku Tidak Ada Tidak Pernah Ada Penyembah Tritunggal Tidak Pernah Ada Anda Jadi Umat Allah Tidak Pernah Ada Kamu Jadi Umat Alahan Segitiga Itu Gerombolan Alahan Itu Alkitab Sangat Jelas Mereka Disebut 666 Dan Babel Besar Kambing Terkutuk Mesias Palsu Nabi Palsu Anti Kristus Guru-guru Palsu Itu Jelas Sebutan Untuk Para Penyembah Bapak Iblis Adalah Bapamu Mati Dalam Dosamu Ayat Alkitab Very Clear Para Penyembah Bapak Tidak Pernah Ada Yang Selamat Ya Tidak Pernah Ada Penyembah Bapak Masuk Surga Tidak Pernah Ada Dan Dari Kejadian Sampai Wahyu Tidak Pernah Ada Bapak Disembah Itu Tidak Pernah Ada Yang Disembah Itu Allah Yang Punya Nama Yesus Kristus Bapak Itu Bisu Tidak Pernah Bisa Berfirman Yohanes 5 Ayat 37 Ya Rupanya Pun Tidak Pernah Kamu Lihat Karena Bapak Itu Fiktif Beda Dengan Allah Allah Itu Ada Rupa Allah Itu Yesus Ada Gambar Allah Itu Yesus Rupa Allah Bukan Berarti Allah Punya Rupa Gambar Allah Bukan Berarti Allah Bisa Digambar Kalau Itu Pendapatnya Para Mukalab IQ Tiara Ya Very Clear Jadi Siapakah Umatku Umatku Itu Kalau Dulu Di Perjanjian Lama Bangsa Israel Berarti Sekarang Masih Ada Bangsa Israel Masih Ada Akan Tetap Ada Sampai Kiamat Sementara Ngarep Gimana Ngarep Itu Akan Habis Sebelum Tahun 3000 Saya Sudah Hitung Tepatnya 2850 Masei Sekarang 2023 Masih 700 727 Lagi Tahun 727 Tahun Lagi Kemuliaan Kedar Bukan Negara Kedar Yang Habis Tapi Kemuliaannya Citra Ngarep Itu Akan Habis Anda Tidak Bisa Bantah Anda Tidak Bisa Halangi Ini Kebenaran Firman Allah Firman Dari Allah Dari Yesus Tuhan Allah Tidak Pernah Gagal Pasti Digenapi Nubuatan Ini Yesaya 21 Ayat 16 Sementara Umatku Israel Bangsaku Israel Tetap Ada Nanti Akan Dipakai Di Dalam Masa 1000 Tahun Wahyu 20 Ayat 4 Di Yerusalem Harus Tetap Ada Nanti Ada Perang Har Magidon Di Kota Megidu Sekarang Masih Ada Megidu Kalau Di Perjanjian Lama Ada Megidu Lalu Ada Nanti Perang Gog Dan Magog Perang Terakhir Ayat Alkitab Very Clear Jadi Siapakah Umatku Israel Umatku Juga Orang Yang Percaya Kepada Yesus Di Era Perjanjian Baru Umatku Orang Yang Beriman Percaya Yesus Allah 85% Di Luar Sana Cuman Percaya Yesus Tuhan Bener Apa Bener Tantang Para Pendeta Para Romo Tantang 85% Dari Kelian Cuman Percaya Yesus Tuhan Tapi Tidak Berani Yesus Kristus The Only One Lord And God Satu Satunya Tuhan Dan Alah Siapa Berani Ditantang Sama Pendeta Ada 200.000 Romo Dan Pendeta Ngaku Romo Ngaku Pendeta Anda Comot Comot Yesus Comot Maria Comot Comot Yusuf Comot Comot Disalib Comot Comot Bangkit Comot Comot Natal Comot Comot Apa lagi Tapi Anda Menolak Yesus Allah Lalu Anda Mengklaim Sebagai orang Kristen No way Kamu Bukan orang Kristen Katolik Bukan Kristen Protestan Bukan Kristen Karena Tidak Meyakini Yesus Kristus Tuhan Allah 1 Petrus 4 Ayat 16 Sebagai Orang Kristen Ini Memuliakan Allah Dalam Nama Kristus Itu Tidak Pernah Ada Memuliakan Bapak Dalam Nama Kristus No way Tidak Pernah Ada Bapak Dalam Nama Kristus Bapak Dalam Nama Yesus Tidak Pernah Ada Yang Ada Allah Dalam Nama Yesus Jadi Allah Hanya Orang Kristen Harus Yesus Kristus Para Penyembah Bapak Ya Go To Hell Tidak Berhak Engkau Mengklaim Sebagai Umat Allah Umat Allah Umat Tuhan Engkak Berhak Pendeta Gede Padahnya Gede Ya Wajahnya Lucu Gede Ini Punya Gede Bohongnya Selalu Berkuar Sebagai Umat Tuhan Umat Allah Prat Mel Gedes Kamu Tidak Berhak Mengklaim Kamu Sebagai Umat Allah Umat Tuhan Umat Allah Harus Percaya Yesus Kristus Satu Satunya Tuhan Allah Alpha Omega Maha Kuasa Itu That it Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi Harus Keberagaman Wajib Disyukuri Bersahabat Dengan Beda Iman Itu Bisa Kalau Dalam Kehidupan Sehari Hari Kita Mendapati Kenyataan Loh Kok Keimanan Kita Tidak Sama Tidak Apa-apa Kita Bisa Hidup Bersama Kristus Satu-satunya Allah Yang Benar Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selam Haleluya Amin